Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Saifur Dari Oke, hari ini saya ingin berbagi sebuah rahasia kecil dalam Basic Latte R Jadi untuk teman-teman yang sudah sampai ke level intermediate, apalagi pro Tentu saja hal-hal yang akan saya bagi di video kali ini, saya yakin teman-teman sudah tahu sebelumnya ya Karena ya levelnya sudah intermediate dan pro gitu loh Nah ini hanya saya peruntukan untuk teman-teman yang benar-benar ingin belajar Latte R dari dasar, dari basic gitu ya Dari fondasi yang paling awal gitu ya teman-teman Nah, rahasia kecil yang ingin saya bagi gitu ya berkaitan dengan teknik tuang Jadi ceritanya beberapa hari lalu saya membaca komentar-komentar yang ada di channel saya ini ya, channel Saifur Bari Dan ternyata beberapa komentar itu menanyakan kepada saya, Bang gimana ya caranya membuat pola putih dalam kape Latte yang akan kita gambar Jadi dari situ saya berpikir bahwa ternyata enggak sedikit ya teman-teman yang masih kesulitan membuat pola putih gitu dalam Latte Artnya Nah, dan itulah kenapa saya ingin berbagi di hari ini oke Jadi sudah saya siapkan untuk coffee-nya ya ada di sini dan untuk susunya saya pakai fresh meal yang ini Teman-teman karena ini fokusnya ke ini ya teknik tuang paling dasar bukan ke teknik steaming Saya anjurkan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini untuk menonton cara steaming yang proper Baik menggunakan mesin maupun menggunakan aneka alat-alat manual yang sudah saya upload videonya di channel ini sebelum-sebelumnya Jadi silahkan teman-teman tonton ya Hari ini saya akan lebih fokus ke bagaimana cara kita menuang susu supaya gitu ya pola putih itu tercipta ya Enggak ini ya, enggak apa namanya, enggak kosong gitu loh latihnya ya Ada putihnya, entah putih dalam bentuk bulat atau hati atau tulip dan seterusnya Oke, yuk langsung saja saya aruh steaming susunya dulu Seperti saran saya, silahkan teman-teman pelajari ya Cara stretching, rolling, dan heating dalam steaming yang sudah ada di video-video saya sebelum ini Oke Mudul ya, karena video-video saya ini kan sekali tik Jadi dari awal sampai akhir gitu kan Yaudah dibuat, selesai, kita upload Tanpa editing Jadi disitulah saya senangnya ya Membuat video-video di channel ini Karena ya rutinitas Atau kerjaan harian Gitu teman-teman Kebetulan saya juga memang, apa namanya, suka kopi Ya kan, bisa bikin kopi Baik manual, mesin, latih air Ya Alhamdulillah juga bisa sensori gitu ya Oke, ini sudah selesai Oke, kita akan coba Jadi kalau mau putih ya, kita deketin dan banyakin seperti ini Nah ini kan gak mau putih, berarti kita jauhin dan sedikitkan tuangannya Nah, ketika mau putih, deketin seperti ini dan banyakin Oke, kat begini Jadi hati kan Kalau kita hapus bisa loh Seperti ini Oke, kita bikin lagi Kesini Jadi angsa versi baby ya, versi kecil Tadi teman-teman lihat ya Hatinya saya hapus Ya, satu Anak saya dua, jadi kurang Ya Oke Jadi seperti itu teman-teman ya Kalau mau bikin putih Dekatkan dan banyakin tuangannya Sementara Kalau gak mau putih Sebaliknya Jauhkan ya Tuangannya atau tinggiin tuangannya Dan sedikitkan debitnya Saya ulang Kalau mau putih Dekatkan ya Dan banyakin tuangannya Sementara kalau gak mau putih Tinggiin atau jauhin Dan sedikitkin Kok sedikitkin? Sedikitkan ya Tuangannya Oke Seperti itu Itu yang saya sebut dengan Rahasia kecil Dalam basic latihan Kalau teman-teman tidak tahu ini Saya yakin juga Kesulitalah ya Pasti ketika membuat pola Apa namanya Buletan, hati, dan seterusnya Oke Kita akan coba Ini kan menggunakan coffee Sekarang kita akan coba Yang menggunakan powder Apakah bisa? Boleh minta pola Kalau mau ditimbang boleh ya Kalau gak mau ditimbang juga gak apa-apa Nih perhatiin Saya timbang nih Saya akan pakai antara 10 sampai 12 gram Kira-kira berapa sendok gitu loh Nih 1 sendok segini berapa nih Kira-kira Itu 6,7 Kita tambahin lagi Oke Berarti sekitar 2 sendok Tapi gak munjung semua ya Kalau mau 12 Bisa 2 sendok Tapi munjung Ini kan 10,9 ya Kita pakai ini aja Terus airnya juga Kalau mau ditimbang boleh Gak juga gak apa-apa Ya Nih Saya timbang nih Oke Tuh Oke Saya pakai 14 15 gram Kan ditimbang ya Oke Larutin Ini Ini agak lama Ya Pastinya Karena tanpa Di Gini Oke Gak apa-apa Semoga teman-teman Tidak boring ya Menonton video-video saya Kalau boring ya Tinggal di skip saja Tapi kalau suka Silahkan ya di like Dan kalau bermanfaat Silahkan di Di share Jangan lupa Untuk di Subscribe Lihat loncengnya Di ini Di aktifin Supaya kita terhubung ya Di setiap waktu Tengah malam Tengah malam misalnya ya Siang hari Pokoknya saya upload Langsung teman-teman tahu Nah Oke Gak terlalu halus Tapi lumayan lah ya Oke Saya akan lakukan Steaming lagi Konsepnya sama Kayak tadi ya Saya akan coba Buat pola putih Ya kan Saya deketin Saya banyakin Terus Saya hapus Lalu saya bikin yang lain Oke Ternyata Late art itu Bisa kayak ada penghapusnya Gitu ya teman-teman Gitu ya teman-teman ya Supaya Pemikiran teman-teman itu Terbuka gitu loh Nah ini Kalau teman-teman Misalnya steamingnya Mau pakai manual Gak apa-apa Jangan terlalu Apa namanya Meributkan Hanya satu kunci saja Tapi hari itu Kuncinya ada brewing Ada steaming Ada puring loh Saya baca komentar Teman-teman Itu lebih fokusnya Malah ke steaming saja Nah disitulah Gitu ya Pentingnya Puring Dan biasanya Diajarkan di Kelas-kelas Atau di training Nah ini yang paling basic Ya saya info Di Video ini Kita akan coba ya Bismillah ya Oke Selesai Ya kan Kita bikin putih Deketin Tuh Dua Ya kan Jadi deh tulip baby juga Tuh kan Hapus Bisa nih dihapus Teman-teman Ya kan Tuh Kita bikin lagi Ini Ini Jadi deh bunga Saya takut penuh ya Kepenuhan nih Alhamdulillah ya Nggak tumpah ya Tuh kan Oke Teman-teman Seperti itu Kira-kira Ya Apa namanya Tadi Yang ini Saya bikin hati Saya hapus Saya jadikan Angsa Bayi Yang ini Saya tadi Bikin tulip Bayi juga Saya ganti Dengan Seloseta bayi Oke Karena kan Dua pattern ya Di dalam satu cangkir Meskipun yang pertama Di Dihapus Karena sebenarnya Yang ini saya tunjukkan Di video ini Simple Kalau teman-teman Mau bikin putih Dekatkan Dan Banyakkan Tuangannya Sebaliknya Kalau nggak mau putih Jauhkan Sedikitkan Tuangannya Oke Tentu saja Brewingnya harus bagus Atau Sebenarnya Brewing ini bisa diganti Misalnya ini red velvet kan Jadi Tidak harus kopi gitu ya Kalau untuk latihan nih Tapi kalau untuk Menu coffee latte Ya tentu Menggunakan coffee Nah lalu kemudian Steamingnya bagusin Ya Nah Puringnya Untuk yang basic Seperti yang saya sampaikan Di video ini Dari tadi Oke Saya kira demikian ya Teman-teman Terima kasih Sudah menonton Apa namanya Semoga ini bermanfaat Untuk teman-teman Oke Oke Kita coba lagi ya Coba lagi lah Sekali Saya sekarang Akan bikin yang Berbeda Terima kasih telah menonton Nah untuk mesin yang ini Gitu ya Ini apa namanya Ini ya Tidak ada temernya nih Kalau yang mesin ini Jadi Apa namanya Yang harus menggunakan Temer seperti ini Kalau mesin yang Ini Ya sama yang di atas Itu ada Ada temernya jadi enak Gitu Oke kita akan coba Terima kasih telah menonton Wow Yuk kita tuang Ya tuh kan Tidak putih kan Karena saya jauhin Dan sedikit ya Tuangannya Nah ketika ini Saya deketin Dan banyak tuangannya Yang muncul putih Ya kan Tuh Kelihatan Oke Jadi sebenarnya Sesimpel itu ya Teman-teman ya Nah cuman Jangan lupa Untuk sering latihan Latihat itu Kalau untuk puring Harus terus dilatih ya Jadi kalau misalnya Bisa sekali Terus merasa bangga Ya susah Harus konsisten Bikin beberapa kali Oke Selesai Ini dia Kuda-kudaan ya Kali aja jadi kuda Oke Saya kira demikian Untuk video kali ini Semoga Rahasia kecil ya Untuk teman-teman Barista pemula Terutama yang Ingin belajar latihan Yang sudah saya sampaikan Dan tadi Bermanfaat gitu ya Dan Ya silahkan disebar Kalau ada manfaatnya Gitu Oke terima kasih ya Sekali lagi Untuk teman-teman Sampai jumpa Di video berikutnya Thank you Sampai jumpa Sampai jumpa